Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampailah kita di video nomor 24 Di pelajaran 24 ini kita akan belajar tentang Sistem Manajemen Paket Offline Video 24 ini adalah lanjutan dari video nomor 23 Yang disana saya bicara tentang Sistem Manajemen Paket Offline Namun disana saya bicara tentang sesi kedua Sesi penggunaan perintah DPKG Jadi video sebelumnya, video 23 itu hanya bicara tentang DPKG Bagaimana menginstall paket di rumah Padahal sistem manajemen paket offline itu punya 2 sesi Dan sesi yang terpenting adalah sesi pertama Sesi APT Bagaimana memperoleh dependensi Inilah bagian terpenting Yang saya belum jelaskan di video 23 Dan video 24 ini adalah Pembahasan tentang itu Tentang sistem manajemen paket offline Bagaimana memperoleh dependensi Untuk memperoleh dependensi tentu Kita wajib memiliki internet Ya Dan Anda perlu tahu Sistem operasi yang sedang saya gunakan ini adalah Live CD Live CD nya Ubuntu 14.04 Trusting Trustitar Jadi Disini saya akan jelaskan Bagaimana kita menggunakan APT Untuk memperoleh dependensi Ya Jika Anda belum paham tentang masalah memperoleh dependensi Lihat Video saya di Belajar Linux itu Bagian Sistem manajemen paket yang pertama Dasar-dasar dan menerapannya itu Yang sekarang Saya tidak akan bahas itu lagi Kita akan masuk langsung ke Bagaimana Kita menginstall Kita memperoleh dependensi secara offline Secara online dulu Baru kemudian nanti bisa di install secara offline Yang akan saya tunjukkan disini Saya demonstrasikan APT itu Dalam dua sesi Video ini punya dua sesi Sesi pertama Saya akan jelaskan APT Secara GUI Ya Secara File Manager lewat Nautilus ini Bagaimana Saya sendiri bisa memperoleh Paket-paket Seperti ini ya Dengan dependensinya lengkap Seperti saya juga demonstrasikan Di video nomor 23 kemarin Lagi mana Saya bisa dapatkan dependensi Seperti ini Kok bisa Dan gak ada error Ketika di install Bagaimana mungkin Ya Saya bisa mengumpulkan seperti ini Dan saya bisa menginstallnya Kapanpun Video saya Di Kanal Youtube Belajar Linux 1-24 ini Semuanya menggunakan teknik yang sama Teknik offline yang sama Ya ini semua Saya perlu dengan teknik offline Dan saya sendiri adalah seorang Pengguna offline Saya bertahun-tahun menggunakan cara ini Dan Alhamdulillah berhasil ya Jadi Anda jangan sampai Merasa kesulitan Dengan teknik ini Walaupun Anda melihat Apa Kayaknya kok panjang ya Enggak Singkirkan pikiran itu Karena ini gak sulit Ya Oke Saya demonstrasikan sekarang ya Intinya Apa yang akan kita lakukan Yang akan kita lakukan adalah Di sesi pertama ini Saya kasih tau dulu Kaidahnya Kaidahnya adalah Anda dapatkan daftar URL dependensi Dari database APT Anda telah belajar tentang database APT Di video saya Tentang dasar sistem manajemen paket Dan menerapannya Ya Syaratnya Syaratnya cuma satu Anda di dalam Ubuntu yang dipakai untuk mengunduh paket ini Harus pernah melakukan Sudah Apidikit update Satu kali Ya Harus Itu wajib itu Karena itulah Yang disebut dengan database APT Jadi ketika sudah update itu APT memperoleh database Isi Daftar isi dari repository yang dituju Nah Dari situlah Satu-satunya jalan kita Untuk memperoleh Yang namanya Daftar dependensi Nah itu Itu kenapa kok bisa Saya melakukan ini Ya kira-kira itu Jadi suatu APT update itu penting ya Nah kemudian Sekarang penerapan pertama Ini penerapannya Penerapan kaidah Kita lakukan live session ya Udah ya Ini Ubuntu live session Lakukan ini Anggaplah ini di warnet Atau mungkin di wifi id Karena saya juga sedang menggunakan wifi id Sehingga saya bisa bebas Mengunduh paket ya Oke Kemudian lakukan APT get install Nama paket Misal Saya pengen punya Apa Inkscape Depensi lengkap Inkscape Ya Untuk Ubuntu 14.04 32 bit Gimana caranya Ya ini live session dulu Di tempat yang ada internetnya Di Pokoknya intinya Anda live session Di tempat yang ada internetnya Kemudian Sudah Apd get update Tentu dengan semua repository Nyala ya Harus menyala semua Sudah apd get install Misalnya Sudah apd get install Inkscape Inkscape Disini Kemudian Seperti yang Anda pelajari Di video saya Yang tentang Dasar penasaran paket Dan penerapannya Apd get itu Akan menyimpan semua paket Yang diunduh Ya Dan akan di install Disipment di Var Jajel Apd get install Apd get Archive Di folder ini Jadi Kita hanya akan Melakukan satu per satu Jadi install Inkscape Ini jadi Apd get install Inkscape Tunggu sampai selesai Kemudian Di copy Salin Namanya Isinya Archive ini Kita copy Paket paket Dot depth nya Kita copy Kita masukkan ke Folder yang seperti ini Format nya Itu paket Nama paket nya gdb Misalnya ya Release Release nya trusty 14.04 itu trusty Kemudian arsitekturnya apa I386 Ini 32 bit Kalau Anda 64 bit ya Ini AMD 64 Oke Ngerti ya Jadi Next session Intinya kita left session Kita harus bisa Mengakses apd Kemudian Jalankan apd itu Install paket Supaya dia Nyimpan paket nya Jadi kita Memanfaatkan Kemampuannya apd Secara otomatis itu Ben Biarkan dia Yang mengunduh Nah kita tinggal copy Kita masukkan ke Folder kita Nah Folder nya ini Simpan di flashd Anda Jangan disimpan di live cd Nah ini aja Saya taruh di partisi lain Atau mungkin Anda Bisa pinjem teman Anda Atau harddisk Punya harddisk external Ya simpan disitu Nantinya Tinggal Anda Perhatikan di video Nomor 23 Cara install nya gimana Setelah saya jelaskan Semua disana Oke Yang perlu diperhatikan Disini Maaf Setelah kita Berhasil menyalin Sebuah Folder yang udah ada Dbd nya lengkap Apd gate clean Ini lawannya Apd gate install Apd gate install Itu akan memenuhi Archive S ini Sedangkan Apd gate clean Akan membersihkannya Di hapus semua Tujuannya kenapa Kalau kita Sudah selesai Mendapatkan Inkscape Karena kan kita install Inkscape Di live cd Terus Kita copy Dependensinya Kita masukkan ke Folder kita Nah Archive S ini harus dibersihkan Harus dikosongkan lagi Kosongkan lagi Misalnya kita mau game Ya Tadi kan Inkscape ya Sekarang game Misalnya Game Atau yang lain Misalnya shooter Atau yang lain Misalnya Krita Atau yang lain Skripus misalnya Gitu Jadi intinya Nanti anda akan mendapatkan Folder folder Seperti saya ini Gitu Satu persatu Jadi saya ini Mendapatkan ini semua Gak sulapan ya Gak ada sulapan disini Jadi saya juga berusaha Satu persatu gini Jadi Itulah caranya Jadi Anda jangan merasa Ini berat Kenapa? Karena ini cara satu-satunya Gak ada cara yang lebih gampang Ya Jadi Lakukan lah Sekarang saya praktikkan ya Berhubung saya disini Sudah install macam-macam ya Sekarang saya coba install Yang belum di install Sudho apt-get Install Saya coba ya Redshift Oh ini Coba kereta Coba kereta Oh Gak apa-apa Yang enteng itu Misalnya ini Cuma satu paket Satu paket Saya jelaskan satu paket dulu Ap-ticket install Unity tweak tool Ini hanya akan mengunduh Satu buah paket Ya Gak apa-apa Intinya Gara-gara kita menginstall ini Dia mengunduh dependensi Nah ini yang penting Kita lihat Disini VAR Charter Ap-t-archives Nah Disini ada satu paket Hasil dari ap-t-get Ya Copy Masukkan kesini Bikin folder baru Namanya apa Unity Toeak Tool Terus Di I386 Enter Enter Copy Sudah Nanti kalau Anda pengen Install ini di rumah Tinggal Lakukan seperti yang saya Jelaskan di video nomor 23 Sekarang kita coba Saya carikan yang Lebih panjang Bikin ini Kepanjangan Ya Berapa dependensi Satu Dua Tiga Empat Nanti lima paket Oke Oke Saya demonstrasikan ya Sekarang Saya sampai disini Saya mau lakukan ini Saya mau install Codeblocks Karena ini Saya lihat Oh maaf Clean dulu Clean Persihkan Karena kita mau Mau ngambil Dependensi yang lain Oke Sekarang Saya lakukan APD get install Codeblocks Yes aja Kita tunggu Kita tunggu Sampai selesai Setelah Ya Terima kasih. 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 ya kalau dia kembali ke prom berarti kemungkinan dia berhasil cat code light kita lihat ya isinya dia ini file ini isinya apa oke Anda bisa melihatnya keajaiban ini ini url untuk semua dependensinya code light jadi perintah yang panjang ini adalah teknik untuk memperoleh url url dependensi secara sempurna mau bukti coba ya kita ulangi lagi tapi yang lain program misalkan netbeance jadi ini diganti ini kita ganti netbeance oke apakah dia akan bisa memperoleh url url dependensi untuk netbeance kita lihat enter oh mungkin ini masalah yang tadi kita ganti aja kalau gak netbeance edge lips ya kalau dia balik ke prom berarti berhasil mungkin ini disini ada sedikit masalah jadi gak apa-apa ini kan cuma contoh oh ininya belum saya ganti gak apa-apa cut edge lips sebentar sebentar saya ganti dulu namanya edge lips saya baca edge lips bener gak isinya dependensi untuk edge lips bener ini ya banyak kan tapi dengan cara ini kan jadi lebih gampang oh ini mungkin ya yang penting anda bisa mendapatkan txt dengan url seperti ini tinggal anda pergi ke warnet atau ke tempat yang ada internetnya pakai sistem operasi apapun windows bisa kalau yang sesi pertama tadi kan gak bisa pakai windows harus pakai ubuntu kalau yang ini anda bisa pakai windows kalau anda sudah punya daftar ini kita lihat disini oke saya cek disini ya oh saya kerjanya disini ya ini tadi kan kita lihat kita buka ini dependensinya tinggal anda bisa pergi ke warnet kemudian unduh ini semua ke dalam folder-folder yang terpisah-pisah seperti ini dengan rapi ya harus teliti atau yang ini atau mungkin ini ada bocor ini sedikit gak apa-apa yang penting anda dapatkan yang namanya paket-paketnya ya dan url lengkap menuju ke paket itu ingat syaratnya anda komputer yang anda gunakan sudah pernah sudah apd gate update dan lebih baik kalau itu komputer anda sendiri yang berasal dari rumah ya cuma dulunya pernah update tinggal install gitu aja atau kalau anda terpaksa pakai live cd ya live cd aja gak apa-apa asalkan ingat seperti yang saya sudah sampaikan di video nomor 23 wajib sama arsitekturnya wajib sama versinya dan ubuntu salah satunya tidak pernah mengalami upgrade ini tekniknya sekarang saya jelaskan perintah ini maksudnya apa caranya memahami perintah kalau panjang gini ini satu perintah ini satu perintah ini satu perintah ini satu perintah jadi ada tiga perintah disini gak apa-apa kita hapusin satu persatu kita lihat kalau misalkan kita jalankan perintah yang ini apa yang akan terjadi oh kepanjangan gak enak fatrat panjang juga buget cuma satu gak enak coba ya mirip seperti inilah intinya sudah petigit install kalau kita jalankan sudah petigit install emax maka perintah ini akan menginstall emax dengan dependensinya segini banyaknya tapi kalau kita kasih opsi main-main print kuris print uniform resource identifier maka dia akan mencetak selain teks di atas ini juga url-url nya sekaligus md5 sum nama paketnya dan ukurannya gitu ya paham ya jadi apt get itu besar sebenarnya dia punya banyak sekali opsi salah satunya print uris ini kemudian main-main yes ini asumsi asumsi yes jadi kita gak perlu lagi ngetik huruf y ngetik huruf n untuk menyetujui atau cancel semuanya dianggap yes oke sampai sini anda pasti sudah paham sekarang ditambah cut minus-minus delim sama dengan ya mungkin saja perintah saya ini tidak terlalu benar karena saya juga baru belajar tentang cut jadi intinya cut main-main delim kemudian main-main field sama dengan 2 maksudnya jadikan yang namanya ini loh apa karakter petik tunggal ini sebagai delimiter sebagai penanda kemudian field sama dengan 2 maksudnya kalau ini penandanya berarti ambil kolom nomor 2 kolom nomor 2 ini yang namanya url ini loh jadi maksud perintah saya adalah tolong ambil urlnya doang lainnya dihapus nah gitu itu maksudnya kemudian saya coba ya saya jalankan ini kalau saya jalankan ini kan nanti ini masih ikut text di atas ini kalau ini masuk ke dalam txt kan ini gak perlu yang diperlukan cuma urlnya aja nah gimana caranya grab ttp atau gini nah grab ini ini perintah untuk searching mencocokkan pola jadi kalau kita gak pakai grab kita pakai yang pertama tadi textnya nanti kan ketambahan yang namanya ini loh tulisan gak perlu ini loh nah kan ini gak dibutuhkan untuk ngambil dependensi yang dia butuhkan kan cuma urlnya nah gimana kita memfilter supaya kita cuma ngambil urlnya doang ya pakai grab ya grab ini seret kita bisa dapatkan urlnya doang kemudian setelah dapatkan urlnya doang kita masukkan ke dalam sebuah txt ini ini .txt nah yuk perintah tanda ini adalah tanda kepada bus untuk redirect output tadi output kan tadinya dikeluarkan ke terminal kemudian kalau dia pakai ini maka output gak dikeluarkan ke terminal tapi dimasukkan ke dalam txt kita baca bener gak isinya ini .txt adalah sama dengan url tadi oh iya sama oke tinggal bawa txt ini bawa ke sistem operasi yang ada internetnya unduh semua lakukan disiplin tadi ya masukkan ke dalam folder-folder kemudian bawa ke rumah install gunakan video saya nomor 23 untuk menginstall ini saya harap anda paham dengan perintah ini jadi ini bukan perintah sulapan ada maksud-maksudnya oke saya harap apa ini bermanfaat ya oke saya harap ini bermanfaat nomor 1 dan nomor 2 selesai dan sesi 1 dan sesi 2 ini selesai dengan apa rangkuman sesi pertama anda menggunakan kemampuan live cd nya ubuntu untuk mengakses apte kita kita manfaatkan kemampuan apte untuk mencari dependensi ya satu persatu sekali install program ambil dep paket-paket dep nya simpan kemudian bersihkan charge dengan apte get clean ulangi kemudian di sesi kedua kita belajar tentang apte get install minus minus print uris minus minus yes nama paket kemudian apa pipeline cut main main delim petik 1 main main field 2 ya kemudian pipeline grab http colon double slash jadi perintah tadi dulu perintah yang yang panjang ini sebenarnya dia pendek kok dia hanya melakukan hal-hal yang sederhana oke pelajaran nomor 24 ini kaedah sudah penerapan sudah penerapan sudah syarat juga saya sudah jelaskan perintah praktikum sudah saya lakukan penjelasan juga sudah ya dan sekarang anda sudah mengerti tentang perintah ini dan bisa gunakan ini nantinya di sistem operasi manapun hasil txt nya itu yang penting txt nya ini ya intinya txt nya ini bawa ke tempat yang ada internet nya oke dan semoga ini bermanfaat wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati